Kisah miris Bung Tomo di penjara zaman Orba. Bung Tomo, seorang pahlawan ternyata pernah dipenjarakan oleh Soeharto. Orator yang membakar semangat are-are dalam pertempuran Surabaya yang bersejarah itu, dibui karena memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Pada tahun 1978 itu, Siti Hartina, istri mantan Presiden Soeharto atau Ibutin, sedang sibuk merancang pembangunan TMII. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Butin meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk membangun TMII. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII itu dalam setiap bidatonya. Pertanggal 11 April 1978, Bung Tomo pun ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya Pondok Gede. Turut mendekam dalam jeruji di sana pakar hukum Tata Negara Ismail Sunni yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru. Ibutin dan Paswarto sepertinya tersinggung dan menangkap Bung Tomo. Tata Sulistina, istri Bung Tomo saat ditemui The Tiktok. Kritik Bung Tomo terhadap Soeharto sejatinya bukan cuma soal TMII saja. Sebelumnya ia mengkritik keras peran asisten pribadi, Ali Murtopo dan Sujono Humardani, dan keluarga Presiden Soeharto. Juga praktek cukongisme sebagai realisasi nepotisme melalui peran ekonomi yang berlebihan dari pengusaha non-pribumi. Menjelang Hari Pahlawan 1972, Majalah Panji Masyarakat No. 855 tahun ke-13 memuat pewancara dengan Bung Tomo dengan judul Bung Tomo menggugat pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dihianati. Artikel ini berisi kritikan Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bu Lop yang seolah-olah menganakmaskan etnis Tionghoa. Gara-gara TMII, Bung Tomo harus mendekam di dalam tahanan selama satu tahun, dari tahun 1978 hingga 1979. Sulistina tentu saja tidak terima sang suami diperlakukan secara tidak adil oleh rezim Soeharto. Perempuan yang pada saat perang kemerdekaan itu ikut aktif dalam Palang Merah Indonesia atau PMI, marah-marah dan mengirim surat protes kepada Soeharto. Dalam surat yang ditulis 6 Juli 1978 itu, Sulistina menulis, orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak mungkin menghianati bangsanya sendiri. Bung Tomo memang telah mempertaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia. Jasanya sedemikian besar. Tidak tahu Bung Tomo dengan pekikan khas Allahu Akbar yang disiarkan di radio-radio menjadi energi yang menggerakkan are-are Surabaya melawan Belanda yang ingin menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan setiap 10 November tidak bisa dilepaskan dari peran Bung Tomo. Nyatanya tuduhan yang ditujukan kepada Bung Tomo dengan memenjarakan selama satu tahun tidak terbukti. Isah Nenek yang kini berusia 90 tahun itu. Keluar dari penjara, Bung Tomo tidak sungkan langsung menunjukkan rasa cintanya pada Suristina. Beliau langsung memeluk dan menggendong saya di depan umum di kantor kejaksaan. Begitu utap Suristina. Tentang pemenjaraan dirinya, Bung Tomo menganggap sebagai resiko perjuangan. Resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik angkatan 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia ikut mendirikannya. Ia tidak mendendak. Untuk semua itu, untuk tanah air tiada pengorbanan yang terlalu besar. Itulah pendirian saya. Tulisnya dalam buku Romantisme Bung Karno, kumpulan surat dan dokumen pribadi Pejuang Revolusi Kemerdekaan yang diterbitkan Yayasan Bung Tomo 2006 lalu. Kepada Pangkop Kampit Laksamana Sudomo dan Jaksa Agung Ali Said, Bung Tomo pernah menulis surat terkait penahanannya. Ia berjanji bila sudah keluar dari tempat dirinya ditahan, baik bila dibebaskan sama sekali atau dalam status tahanan luar, saya tidak akan berbicara lagi mengenai hal-hal yang sensitif dan dapat memperkeruh suasana. Misalnya perihal Presiden RI sekarang ini. Demikian lengkapnya. Sekeluar dari penjara setahun kemudian, Bung Tomo terbukti telah mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah Arab Saudi.